setelah dibedong bisa ditengkurapin juga tidurnya teman-teman bertambahnya menurut dokter bayi bisa ditengkurapin untuk beberapa saat sudah bunga sudah siapkan bedongnya teman-teman siap-siap untuk membedong bayi Gavi halo semua selamat pagi Assalamualaikum teman-teman ini bayi Gavi habis mandi ceritanya mengapa mau bedong bayi Gavi supaya tidurnya tambah enak ya teman-teman ayo kita bedong sebelumnya teman-teman apa kabar semoga sehat dimanapun berada amin jangan lupa subscribe, like dan komen minta bunga sudah siapkan bedongnya teman-teman siap-siap untuk membedong bayi Gavi yuk sekarang bayi Gavi udah mandi ya kan tuh udah-udah play-play-play udah ngantuk berat teman-teman ya nah kita bedong dulu biar tidurnya enak apa gunanya di bedong teman-teman ya supaya bayi tidak gampang-gampang terkejut ya teman-teman ya dan kakinya ini dibawah kita luruskan kemudian kemudian kita ikat kita ikat agar tidak bengkok karena bayi sifatnya sudah sering kalau lagi tidur itu teman-teman suka kagetan ya teman-teman seolah-olah dia berada di ketinggian jadi kalau dia diikat seperti ini jadi tidurnya anteng teman-teman tuh lihat dan menggendongnya juga enak teman-teman bisa kita giniin ya kan tuh lihat dan bisa juga bisa juga kita tegurapin tidurnya ya teman-teman biar tambah nyenyak nah sekarang teman-teman jangan takut membedong karena hari cuaca dan panas karena bayi tidak sama dengan kita teman-teman kalau kita kepanasan bayi juga kepanasan itu berbeda jadi kalau dia diikat tubuhnya seperti ini tidurnya makin nyenyak apalagi cuaca dingin semakin nyenyak bobotnya semoga tip membedong bayi bermanfaat bagi bonda-bonda semuanya dimanapun berada dan jangan bosan menonton vlog bunda bunga selamat jumpa lagi di vlog selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bobotnya nyenyak sayang nyenyak